bapain nabaiti wa minbari itu minbarnya ya ini adalah mikroks ada tiang Aysa ada tiang Abu Lumar ada tiang Bokal Lekor ada tiang Al-Hubur Assalamualaikum Wr. Wb halo teman-teman semuanya apa kabar mudah-mudahan semua sehat walafiat nah di video kali ini saya sekarang ikut rombongan berjarah di sekitaran Masjid Nabawi dan Insyaallah akan dibandu oleh Ustadz Somad KW dari Aminatur Jeddah semuanya buat teman-teman saya mudah-mudahan teman-teman bisa menjalankan ibadah haji atau menempat secepatnya Amin Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum Wr. Wb Ini adalah rumah Rasulullah itu membar dan di dalam itu banyak tiang-tiang makanya ke depan jadi ada tiang-tiang ini memiliki nama mati-mati ya ada tiang Aisha ada tiang Abu Lumpabah ada tiang Bokal Lekor ya ada tiang Al-Hubur ada tiang Asharif ya ada tiang Al-Haris ya jadi setiap tiang memiliki sejarah masing-masing atau memiliki tempat kebiasaan Rasulullah wa'alaikumsalam jadi rumah ini ya rumah tempat Rasulullah Mabainabaiti wa minbari itu minbarnya ya ini adalah Mikhraf Rasulullah wa'alaikumsalam ketika Nabi menjadi imam disini ini hanya Mikhraf Nabi Rasulullah wa'alaikumsalam ya ketika Rasulullah berkutbah inilah rumah jadi selama Rasulullah wa'alaikumsalam ya masih hidup Rasulullah dia sudah berkutbah disini melakukan solat mesafnya tempat imam Rasulullah wa'alaikumsalam disini disini ada tiang ya ya ini namanya tiang muhallaqo pas di belakang Mikhraf itu namanya tiang muhallaqo tiang muhallaqo ini dahulu adalah pohon kurma pohon kurma yang dipakai oleh Rasulullah wa'alaikumsalam selama Rasulullah wa'alaikumsalam berada di kota Madinah akhirnya pohon kurma ini sudah mulai rusak ya rusak dan ingin diganti oleh Rasulullah wa'alaikumsalam setelah ingin diganti oleh Rasulullah ternyata tiang pohon kurma ini tak mau menjauh dari Rasulullah wa'alaikumsalam menangis ya menjelis seperti tangisan atau jelinan anak uqtah para sahabat pada masa itu mendengar langsung jelisan pohon kurma ini apakah kita tidak manu kepada pohon pohon ya tidak memiliki hati tidak punya otak tapi tidak ingin berbisa dengan Rasulullah wa'alaikumsalam menangis menjelis seperti anak uqtah Rasulullah wa'alaikumsalam rantuan sahabat menyebutkan pada saat itu peristiwa itu namanya tiang mohon mohon lakot tiang apa? tiang apa? tiang mohon lakot ya tiang mohon lakot tiang mohon lakot hari saya lagi lagi di peningin tiang mohon lakot jangan sampai karena saya naik tiang mohon lakot tiang apa? tiang mohon lakot salah satu tiang di akhir ya Rasulullah wa'alaikumsalam setelah pohon kurma ini sudah mulai ragu ya rusak ini diganti oleh Rasulullah wa'alaikumsalam ternyata tiang ini tak mau terpisah dengan Rasulullah wa'alaikumsalam ibadah istri dan suami sudah sangat setia kepada suaminya jadi yang ini tidak mau menjawab Rasulullah akhirnya kata Rasulullah kamu nanti bersama aku di surga makanya tiang ini berhenti menangis dan mentirin diganti dengan pohon gemayang yang baru bayangkan pohon saja sama cinta kepada Rasulullah wa'alaikumsalam apakah tidak cukup masuk ke akal kisah ketapa mulianya dan agungnya Rasulullah wa'alaikumsalam apakah masih main main mau main masih ragu-ragu kita menyanyiak main sepat ini jangan jangan salah dia jadi yang mohon melakuk sebenarnya ini sudah sanggir bukan ini ini pas di belakangnya karena berhalang jadi inilah yang mohon melakuk kemudian ibu-ibu ini adalah yang yang asharir ada yang asharir yang asharir itu Rasulullah wa'alaikumsalam ketika meletakkan sejadahnya melakukan sholat dan di tiang asharir itu istri kita Rasulullah wa'alaikumsalam Siti Aisa ya Siti Aisa ketika sedang menyisir rambutnya ya sedang menyisir rambutnya berhias di tiang asharir namanya tiang as asharir disitulah Siti Aisa sedang sedang dandang berjermin ya menyisir rambutnya kemudian ada tiang Al-Harith ada di pojok sana anggap saja disini Al-Harith Al-Harith itu ketika para sahabat menjaga ketika Rasulullah wa'alaikumsalam ketika para sahabat Rasulullah wa'alaikumsalam di sana ini kan di sana ini tiang ini luarnya jadi para sahabat di sana Rasulullah wa'alaikumsalam yang disipulkan dia Al-Harith kalau di bagi itu seperti ya saya pakai muslim air air itu 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 Harith ya tapi seperti itu yang Al-Harith kemudian yang Al-Wufud yang Al-Wufud itu Rasulullah wa'alaikumsalam antara di sini ini di sini yang Al-Wufud yang Al-Wufud yang Al-Wufud itu keempat khusus Rasulullah wa'alaikumsalam ketika menerima tamu dari luar negeri ketika Pak Presiden menerima tamu dari luar luar negeri kamu khusus khusus jika ada kerajaan atau pemerintah dari selam dapat menunggu Rasulullah maka kita paskan di tiang Al-Wufud tiang apa? Al-Wufud kemudian ada tiang Lubaba tiang apa? Lubaba tiang apa? Lubaba tiang Lubaba tiang Abu Lubaba tiang Abu Lubaba atau tiang Abu Lubaba tiang Abu Lubaba kenapa dinamakan tiang Abu Lubaba salah satu sahabat namanya Abu Lubaba dahulu membocorkan rahasia Rasulullah wa'alaikumsalam membocorkan rencana atau rahasia Rasulullah wa'alaikumsalam sebagai bentuk penyeselannya sahabat Abu Lubaba ini apa? ibu tinggok eh anak-anak jadi tiang Abu Lubaba ini belah satu sahabat yang pernah membocorkan rencana atau rahasia Rasulullah wa'alaikumsalam pada Abu Lubaba ini penyeselannya begitu luar biasa akhirnya mengikat dirinya sendiri di pohon kuma atau tiang yang ada di dalam masin itu maka dinamakan tiang Abu Lubaba ini meminta maaf kepada Rasulullah dan menunjukkan kenapa penyeselannya ia begitu luar biasa karena menjadikan rahasia Rasulullah wa'alaikumsalam kemudian disini ada yang Aisyah nah ini tiang Aisyah tiang Aisyah kenapa ditambahkan tiang Aisyah di sana karena disana Rasulullah wa'alaikumsalam ketika setiang Aisyah 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 mudahnya kita menguatkan mereka kita semuanya akan menyadarkan kumbian agar untuk untuk bisa melakukan sholat pas di tiang Aisyah Aisyah ya karena memiliki keistimewaan itu luar biasa itu yang doa doa juga insyaallah bahwa Allah subhanahu 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 kalau di Ka'bah itu namanya multazam ketika kita berada di Ka'bah multazam usahakan di antara rukun hadir azwar itu di Ka'bah itu namanya multazam multazam itu bahwa Allah yang tenang menguatkan badannya iklimnya tangannya jadi ketika melihat jemaah air kekeratungan diripan Ka'bah itu bukan monek sebab ini sudah untuk Allah menikahkan badannya iklimnya makanan yang luka itu namanya multazam sama disini Siddha Tiang A'isah yang ada dalam bautah kata Rasulullah ketika kita mengetahui pindahkan kita ini akan mengadakan pindian agar itu mendapatkan nomor agar kita melakukan solat di Tiang A'isah karena memiliki berjualan dalam rautah Taman dari Taman Tuduh tidak paham semua ya saya percaya saya percaya anda ini memang mencinta secara semuanya ada siang apa satu bukan Anibaba untuk melihat sejarah-sejarah setelah rumah kami ini sejarah-sejarah sejarah-sejarah